Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya Hari ini saya akan menjelaskan Tentang cara Upload produk Dengan Tanpa banyak pilihan Nah seperti ini Bisa produk yang hanya satu saja Tanpa ada banyak pilihan Oke dan saya akan menjelaskan Beberapa fitur-fitur yang Ada disini Ya Sekalian saya menjelaskan ini Oke Sambil praktek Upload produk Eh produk dulu ya Saya akan Upload ini Saya tiru aja Produknya Oke Kesini ya Bisa tinggalan aman Lalu Ini Tentu saja saya Taruh ke Shop Description Untuk long Description ya Taruh ke sini Ya Long Description Sini Oke Lalu Lagi ya Untuk Harga 99 Sama 220 Sampil produk 220 Jadi berapa 99 Sampil produk Masuk sini dulu Lalu Gambarnya Ini ya Produk image Saya sudah menyimpan Nah disini ya Bentar Komorsi telinga Oke ini ya Set produk Tentu saja Sekalian ini ya Gambar yang berikutnya Set produk Sampil produk Kita kasih disini Nah Tiga saja Tiga saja Oke Tepat sekali Terus Oke Lalu ke Publish Kita lihat Hasilnya Kita lihat Hasilnya Disini Ini ada View product Leni Alamat produk Alamat link Produk Pembersih telinga Dengan aman Oke Sama ya Pembersih telinga Dengan aman Oke Masuk Sama ya Nah Givesnya Gak ada Nah Ini Untuk Membuat Barang laku Stok Terbatas Tentu saja Kita masuk Kesini Masuk Sini Ajeet Karena Memang Kalau kita Membuat Ini Harus kita Bikin Variasi produknya Tapi Kita masuk Kesini Aje Nah Kita warnain Warnain Warnanya Mana ya Ccc Agak ada warnanya Sini aja Oke Sini aja Seperti itu Seperti itu Tarif Tuh Barang laku Kami melukis Stok terbatas Dan Perumuh Angka terakhir Terakhir Oke Sama ya Dan Ini bedanya Kalau Di ini Dia ada Angkanya Tapi Kalau Di WooCommerce Dia cuma ada Sell gitu Aje Ini diskonnya Kalau dia ada Diskon Angka Persenan Kalau ini Cuma Sell aja Bedanya Seperti itu Untuk Ini Kita bisa Memaksimalkan Berat 300 Gram 300 Gram Kita masuk Kesini Siping Untuk Memasukkan Berat 300 Gram Oke Saya jelaskan Jelaskan Juga Yang lainnya Saya upload Dulu Kalian Menjelaskan Lainnya Biar Nggak Sama Kayak Video Sebelumnya Sebenarnya Ini Sama Polanya Oke Additional Information Muncul 300 Gram Saya Jelaskan Saya Jelaskan Untuk Jenderal Luda Ini Untuk Harga Coret Kalau Inventory Ini Kan Kode Produk Bisa Kasih Apa Ya Jika T Jika T48 Misalnya Kita Bisa Update Dulu Ini Saya Beraskan Satu Pas Satu Kalau Kode Produk Nanti Muncul Sini Ini Ada Kode Produk Refresh Refresh Ya Jika T48 Jadi Ini Juga Nanti Pengaruh Ketika Orang Pembeli Pembeli Checkout Melakukan Checkout Melakukan Etik Sia Etuk Card Pembelian Seperti Ini Nanti Muncul Kodenya Jadi Kita Bisa Tahu Oke Lalu Berikutnya Petory Nah Ini Menaik Stock Kita Bisa Centang Kita Bisa Memberitahu Produk Ini Ada Berapa Stock Nya Misal Ada Produk Ada 95 39 5 Stock Lalu Masuk Sini Lalu Nah Anu Stock Stok Ada Kalau Stock Lade Kalau Out Stock Stok Habis Coba Jelaskan Satu Per Satu Update Bedanya Seperti Apa Sampai Daya Diklik Refresh Kita Memberitahukan Kalau Ini Stok Ini Stok 95 Ketika Ada Orang Beli Berkurang Ada Orang Beli Berkurang Oke Lalu Untuk Situr Lainnya Kalau Out Of Stock Bani Stok Habis Inilah Hilang Nanti Sipir Nih Hilang Nanti Nih Hilang Nanti Soalnya Soalnya Stok Habis Kita Cek Out Of Stock Sipir Nah Ya Out Of Stock Nggak ada Eto Card Karena Memang Proget Nya ada bis karena kita mau jualan ya dibuka lagi stoknya masih ada oke nah kalau ini kalau ini jualan satuan jadi nggak bisa memburung sebesar burung ya nggak bisa burung lagi gini kan bisa beli 23456 ya kalau kita mengklik ini cintang ini jadi kita menjual satu aja kita suruh orang beli itu ya satu-satu aja nggak usah burung kita coba ya cintang ya cintang tuh nggak ada pilihannya jadi belinya satu top ya beli satu top tulisannya juga ini ya enak beli satuan ombil belinya satu saja Oke lalu untuk link produk kita bisa menambahkannya misal upselling kalau upselling itu misal pasir kinetik ya ini upsell tuh ketika ada order ini muncul misalnya tukar ya tukar ya tukar ya tukar kalau upselling ini misalnya saya baru ke aka sel idea aja nah set upselling lagi akan muncul juga nah ada mungkin juga mendukai lainnya muncul jadi produk yang lainnya akan muncul ya Anda mungkin juga suka nah ini upselling nah seperti itu itu nanti kita bisa melihat bahannya muncul nanti disini muncul di sana sana muncul Oke kita klik ya klik kalau kursi link juga bisa mainan-anak ya mainan kalau produk saya lagi terbatas untuk uploadnya jadi cuma pilih ini untuk mencontohkan ya lalu ke ini update kita lihat ya kita lihat ya tujuannya adalah ketika orang berkunjung ke ini ya lihat produk dia akan diikuti terus mungkin Anda menyukai ya nih diikuti jadi bisa mendorong banyak penjualan ini muncul telinga nah kita lihat bahkan you may also like kanada oke dan kita eh tukar dia akan ikut lagi tukar dia akan tukar jika tukar menarik nah kan you may be interese lagi ikut lagi kalau upselling yang tadi yang diproduknya kalau selesai mungkin ini yang ikut terus yang akan diikutkan dan saran saya sebaiknya apabila anda jualan seperti ini ya di upselling nya produk yang kira-kira orang itu beli agar ini kan orang-orang ibu-ibu itu apa-apa ini kembali dikuitasi mainan kalau produk kami siapa sih upselling nya boga gamis lainnya seperti itu ya gimana nah ini ya jadi saya sarankan produknya yang sesuai ya sesuai dengan produk sebelumnya ini ditawarkan produk yang serupa oke nah ini udah saya jelaskan yang tukar tribut kalau putus not nah ini dimunculkan ketika setelah dia melakukan pembayarannya terima kasih atas pembelian produk dari kami jadi ketika dia mendapatkan dan udah putus ya membayar yang membayar beli produk ini membayar ada tulisan seperti ini ya oke seperti itu untuk penjelasannya ini udah saya jelaskan udah 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 lalu produk udah ya lalu produk untuk kapsel jadi untuk mengikuti produk lain atribut udah atribut gunanya untuk ini varian produk produk oke di update jangan lupa ini dikut lagi Oke itu aja dulu untuk video ini salam praktek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati